Saya melihat ada komen-komen itu kan saya kan perhatian Sebenarnya ingat teman-teman saya itu sangat perhatian Dengan teman-teman yang akar rumput ya Yang dengan susah payah untuk membeli burung Dengan susah payah untuk merawat burungnya Saat burung itu ditampilkan sebenarnya burung itu bagus Ternyata harus di... apa? Di... di apa pak? Disembelilah lah ya teman-teman Ya gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpama Nagi Chow Channel yang konsisten membahas tentang rawatan morai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman Spesial ya untuk hari ini Saya diundang di acara rapatnya SMM Ini teman-teman ya Dan kali ini saya bareng dengan ketua umumnya SMM Monggo pak diperkenalkan Selamat siang Saya ketua SMM Perkumpulan yang ada di Surabaya Hari ini kita adakan meeting Untuk agenda 6 bulan kita ke depan Sama review hasil Kejuaraan Biala Ketua kemarin Kurang lebihnya apa yang harus kita perbaiki Perbaiki lagi Rapat seperti ini selalu diadakan sewaktu setelah Lomba pak? Betul Untuk LPG silahkan LPG itu laporan bertanggung jawaban Apa yang telah kita perbuat Sekalian review Apa ya kekurangan lomba kemarin Terus apa keluhan dari peserta Kita selalu pengen Memperbaiki Supaya lebih baik lagi Lebih baik lagi Oke teman-teman Disini dalam kesempatan ini ya Saya pengen Teman-teman mengenal lebih jauh lah Tentang SMM itu seperti apa Ya Disini kesempatan ini Jarang sekali teman-teman ya Kita bisa bertemu dengan Sosok ketua di SMM Saya pengen teman-teman nanti Akhirnya tahu ya Dan mengenal Teman-teman ini kan mungkin Yang ada di Jawa Tamur Saya yakin Teman-teman semua gak tahu Dan semua kenal Ya Banyak yang kenal lah di Jawa Timur Tapi kalau untuk teman-temanku Yang ada mungkin di Jakarta Di Banjarmasin Atau di Kalimantan Atau di Sumatera Mungkin Belum ya pak Ya belum ya Nah disinilah saya pengen Teman-teman akhirnya nanti tahu Dan Dengan tahu ini nanti Teman-teman akhirnya kenal Teman-teman Mengerti apa sih Maksud dari SMM Ini kan Rumor di luar ini kan Hanya orang-orang Menebak-nebak ya Wow SMM ini kan cuma sultan Ya kan Sultan-sultan yang berkumpul Kita gak usah berharap Bisa main seperti Teman-teman yang ada di SMM Dan sebagainya Tuh Ternyata teman-teman Setelah saya mempelajari SMM sejauh ini ya Yang saya melihat disini Bahwa Sepertimana yang dikatakan Abah Tatuk Kemarin Bahwa Sebenarnya di dalam dunia Hobi ini sendiri Kita itu memang Ada Apa Ada grid Bukan grid Apa Pengertian Segmen Segmennya Jadi Disini Lebih Teman-teman Yang ada di SMM ini Pengen betul-betul Menikmati hobi ini Menikmati hobi ini Dengan Ya Karena kita bisa melihat ya Teman-teman yang ada di SMM Adalah orang-orang yang sudah Mapan Disinilah Walaupun hanya dalam Walaupun di hobi Kita tetap Bicara tentang Bagaimana kita berbuat baik Betul Bagaimana misalnya juga kan Pasti ada salahnya Jadi di SMM ini Murni Betul kita Mau yang itu fair play Saya Berani jamin Begini teman-teman ya Semakin jauh Saya mempelajari SMM ini Semakin menarik Menurut saya Abad 1 mengatakan Ini hanya Sebetulnya hanya Kumpulan Pak ya Kumpulan kecil Cuman kalau kita lihat Dan saya pelajari disini Teman-teman Memang Ini formel gitu loh Ternyata itu formel Dan apa Di dalam SMM itu juga Bukan tempat yang Tidak ada aturan Ternyata ada Aturannya Pak ya Ya seperti mana Member Terus rekom Dan sebagainya Ya mungkin orang yang Belum paham itu tadi Mengira bahwa Oh ya Mereka itu Pengen main sendiri Tidak mau diikutin Orang lain Dan mereka punya Dinasti sendiri Untuk mengatakan Bahwa mereka adalah juara Apa Pak ya Kemarin ya Di gelaran Yang tiket utamanya 22 juta Kita akhirnya paham Pak ya Ternyata SMM ini Juga kan Membuka diri ya Dan Saya yakin Setelah ini Setelah ini Berarti ada event Superman SMM Fit Superman SMM Fit Superman Insya Allah nanti Apa teman-teman Lebih banyak lagi Ya wajah-wajah baru Yang akan Hadir Ya Gitu ya Dan itu menyesuaikan Rekom Teman-teman ya Ingat yang di Rekom itu apa Setahu saya Ini nanti Coba dijelaskan lagi Dengan Pak Ketua Setahu saya Pemain-pemain Atau Penikmat hobi Yang Mereka juga Selain Bermain burung Mereka juga Mempunyai etika Gitu ya Bagaimana Menikmati Betul-betul Hobi ini Salah satunya Lomba tidak teriak Lomba yang tidak banyak Protes dan sebagainya Betul Mungkin Pak Tatuk bisa Nambah ini Di SMM ini Lomba tanpa triak Lomba tanpa protes Lomba butuh ketenangan Lomba yang bisa Dinikmati Tanpa Mengesampingkan Nilai tiket Kalau nilai tiket itu Saya pikir Dimanapun Walaupun mahal Kalau lomba itu bersih Ya tetap laku Tetap laku Jadi Kita itu bukan Mengotak-ngotak Tapi kita ini Mengondisikan Biar ada Event itu Yang sifatnya Bisa mengangkat Nilai jual murah Ini Nilai jual murah Itu bisa tinggi Tinggi Satu Indonesia Ini kalau ada Event yang kayak gitu Eventnya Terdas Aman Amanah Terkendali Kalau ada burung Yang betul Bagus Kualitas Kualitas kan Itu Nilainya juga Sendirinya naik Kalau nilainya naik Peternak Ikut seneng Lomba-lomba Ada Event itu Kayak yang SMM ini Tidak hanya disini Banyak Dimana-mana Sudah dicontoh Tapi nanti Puncaknya itu Pembuktiannya itu Karena kita yang buat Kita yang dirikan Kita yang buat aturan Itu Mungkin lebih sempurna Daripada yang Menjontoh-menjontoh Nanti terjadinya Betul-betul Burung itu Kalau kualitas Jadi SMM itu Kita tanpa Ada pandang bulu Kita tidak Pernah mikir Apapun Kita cari Betul-betul kualitas Kalau ada orang Polrotes Atau orang apa Menurut saya pribadi Karena Kalah Jadi belum siap Untuk kalah Ini kan Sewaktu saya Ke Lampung Tempuh hari itu Dan banyak Sebenarnya Teman-teman Yang bertanya Tentang SMM ini Mungkin Teman-teman Kita yang Kita bilang Sudah Dewasa Dalam perburungan Saya berani Surpe Dengan teman-teman Apabila saya tanya Teman-teman Pengennya Lomba Seperti apa Nyatanya juga Dalam kolom Komentar Youtube Saya sering Membaca Bahwa Ternyata Lomba-lomba Yang diadakan Selama ini Dan mungkin Dulu pun Seperti itu Lomba burungnya Seperti itu Selalu banyak Orang teriak Dan sebagainya Nah Disitu Saya bisa Apa ya Bisa katakan Dan saya tanyakan Kepada teman-teman Teman-teman Mintanya Lomba itu Seperti apa Ya mereka pasti Pengennya Kalau ada itu Yang tanpa teriak SMM ya Ya gitu lah Maunya seperti itu Nah Jadi gini Saya mengutip Apa ya Saya pernah berbincang Dengan Pak Sekjen Waktu itu Bahwa Sebenarnya SMM ini juga Pengen Apa ya Sistem yang ada Di SMM itu Bisa dipakai juga Dengan teman-teman Di luar sana Betul Itu yang saya harap Harapannya Seperti itu Nah Apa sih Apa sih untungnya Akhirnya kan seperti itu Pertanyaan mereka pun Seperti itu Pak ya Disini apa teman-teman Saya melihat Ada komen-komen Itu kan Saya kan perhatian Sebenarnya ingat teman-teman Saya itu sangat perhatian Dengan teman-teman Yang akar rumput Ya Yang Dengan susah payah Untuk membeli burung Dengan susah payah Untuk merawat burungnya Ya Saat burung itu ditampilkan Sebenarnya burung itu bagus Ternyata harus di Ternyata harus di Apa Di Di apa Pak Di semlelah lah ya teman-teman Ya gitu ya Nah Akhirnya apa Teman-teman akar rumput itu Tidak bisa naik Ya Nah maka apa Dengan adanya sistem Seperti mana SMM ini Yang kita bisa pakai Nanti di luar sana Disitulah kita ada filter Ya Dimana ada burung-burung bagus Nah teman-teman Jangan sampai Jangan heran Maka saya tidak pernah heran Mengatakan kayak Seperti mana Burung koalek Yang terjual Satu miliar Menurut saya itu hal yang Oh ini hobi teman-teman Gak ada standar harga Disitu ya Nah Teman-teman seharusnya Gunakan ini semua Juga Jadikan sebuah motivasi Kalau teman-teman bisa Dengan tangan dingin Yang poles burung Menjadi burung bagus Bisa mencetak burung bagus Supaya Orang tahu Dengan kualitas burung kita Maka kita Bisa hadirkan Burung itu ke Lomba-lomba Sepertimana Sistem yang dipakai oleh SMC Dan nantinya kan Sultan-sultan yang ada di SMM Itu akan mencari Ini masih kan Sikit masikan Iya Banyak Ya para sultan yang Pencari Burung kualitas Banyak Bicara saya Saya kalau beli burung Di SMM Jadi Betul mahal Cuman bisa Dengertan Bisa ngamati sendiri Tanpa ada Ya pihak-pihak yang Ngomporin Apa gitu Itu banyak Kemarin itu sudah terjadi Sampai 4 kali Transaksi Banyak Banyak di SMM itu Terkait nilai Tiket Yang pingin murah di SMM Sekali lagi Saya mohon maaf Bukan saya tidak berani Cuman Untuk mencukupkan Suatu Event yang Nyaman Tentrum Gak macam itu Butuh biaya Tidak sedikit Betul Betul Keamanannya Kita lebih banyak Harus sempurna Lapangannya Juga harus bagus Jurinya di SMM Ya harus bagus Dengan juri yang bagus ini Otomatis gajinya Kan harus juga bagus Betul Kalau disuruh bagus Tapi perutnya Laper ya repot Jadi Jadi Itu Ritme gitu Kalau ada yang ngomong Harus main di lomba kecil Mohon maaf Kami sudah punya Anak didik juga Banyak Tapi bukan SMM namanya Banyak Model-model gitu Teman-teman Jadi gini ya Saya ada beberapa Pertanyaan tuh pak Sebenernya ya Sebenernya Untuk SMM itu sendiri Dan Saya juga pengen Teman-teman nanti Akhirnya paham Dengan SMM Fungsinya Saya tanya ini kan Sebenarnya Supaya teman-teman paham Jadi begini teman-teman Mengenalkan sesuatu Yang baru itu Kebanyakan manusia Itu menganggap Itu menakutkan Ya Jadi konsep di SMM ini Sebenarnya apa teman-teman Banyak event Di luar sana Yang mereka itu Mencari peserta Iya pak ya Itu teman-teman ya Tapi ini beda di SMM Peserta mencari SMM Yang ada seperti itu pak ya Betul ya Saya Ngu ya Nggak Nggak Waduh Sombong atau gimana Saya ngomong realnya Ya